Intro 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 Halo CD Bestie! Selamat datang kembali di CreativeDisk Interview eksklusif ini dengan saya Lutfi Dan kita live di Joyland Bali sekarang Dan sekarang ini adalah salah satu momen yang paling bangun Sehingga saya melihat mereka 3 kali di Jakarta Dan sekarang di Bali Oh my god, ini adalah Mereka datang kembali untuk saya Terima kasih banyak untuk membuat Mereka datang kembali Oh my god, ini adalah Sejujurnya untuk saya Interview ini Artis ini FENIX Oh my god Terima kasih kembali dengan ini FENIX 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 Ya, itu Ya, terima kasih banyak Oh my god FENIX Ya, seperti itu Oke Jadi Bolehkah anda menunjukkan dirimu ke audiens kita dulu? Ini Tomah Tomah, singa band Ini Christian Gitar player Tidak 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 Baik Jadi Sebelum Saya ingin bertanya tentang Singa baru Setelah Midnight Dengan Klyro Bagaimana Anda datang dengan idea Oh, kita harus menunjukkan Klyro di Restrak? Kami 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 menyukai dia Terutama kakak saya Oh, benar? Musik Dia sangat bagus Sangat talent Dan Infrastrmax Asa Dan Kemudian Sekarang Baik Kami Apalah Mereka Kami 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 Musik Kami 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 Kam Dik Kami Bagaimana konsep terhadap Alfa Zulu, tapi bagaimana titelnya Alfa Zulu? Kenapa titelnya Alfa Zulu? Saya berada di pesawat yang berbumpi, dan pesawatnya nomornya Alfa Zulu. Itu namanya nama pesawat. Jadi saya berada di pesawat co-pilot, dan saya terus mendengar Alfa Zulu, Alfa Zulu, Alfa Zulu. Jadi dia tetap bersama saya. Itu semuanya. Itu semuanya semuanya. Tapi saya menemukan Album ini lebih seperti semuanya. Seperti saya pikir semua diskografi Anda, saya pikir Alfa Zulu adalah album yang paling semuanya. Dalam opini saya. Benar-benar benar-benar Anda ingin membuat Album ini lebih semuanya semuanya daripada Album sebelumnya? Terima kasih, kami mengambilnya sebagai komplemen. Sangat susah untuk melakukan sesuatu, untuk menulis. Sesuatu yang terlihat semuanya semuanya. Oh, benar-benar? Ya. Semuanya 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 semuanya. Terutama di Album ini. Terutama di Album ini. Jadi Anda benar. Anda benar. Karena Anda tahu, Anda tidak bermain seperti drum besar, keyboard besar. Saya pikir itu adalah Phoenix sebagai saat yang paling mudah. Saya pikir itu sangat mudah. Anda tahu? Apabila Anda bermain Wolfgang & Medius Phoenix, Anda bermain yang besar. Anda bermain yang besar. Entertainment yang besar. Dan Tiamo, Anda pergi ke Idle Disco. Dan sekarang Anda bermain yang mudah, hanya Phoenix seperti itu. Saya pikir. Ya, 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 ya. Kita... Kita coba untuk pergi ke arah yang sangat jauh dari Tiamo, album terakhir. Yang benar-benar ada teman besar. Ini yang ingin memiliki bagian dari kita. Untuk mengekspresi. Jadi kita tidak mengkontrol apa-apa, ya. Oh, benar? Oke. Jadi, oke. Pertanyaan terakhir saya. siapa? Ini yang paling benar Vocês adalah dari Taman, kan? Bagaimana bentar Taman sekarang ef muncul terudible untuk зрitermi boleh addoritas kita? Satu. Tunggu? Ya, satu Shareian. Satu masi. Ya, satu suali ternama. Taman sekarang masih lebih cool yang paling sesuatu. the most best French words that you can teach us to our audience yeah it's very sexy thing and I think so that's it that's our is that's a wrap that's a wrap because I want to see your life and you know this is my dreams comes right thank you so much for interviewing both of you that's a wrap for today interview with Phoenix thank you so much for watching this interview on creativethis.com and it's I'm really excited I'm beyond the world and once again this is Phoenix adjoin by 2023 see ya Phoenix on stage thank you very much for having me